Intro Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyaksikan UM Metro News Bersama saya Ismawati Dwi Aryasena Dengan berita yang kami sajikan khusus bagi Sipika UM Metro Pemirsa Universitas Muhammadiyah Metro Selenggarakan kegiatan buka puasa bersama keluarga besar Di Masjid Baitul Hikmah Kampus 3 Pada hari Rabu 3 April 2024 Acara ini dihadiri oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro Rektor Universitas Muhammadiyah Metro beserta jajaran Dekan, Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan para mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Metro Semangat Ramadan diperkuat dengan kebersamaan Dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar kampus Pada hari Rabu 3 April 2024 Di Masjid Baitul Hikmah Kampus 3 Acara ini dihadiri oleh tokoh terkemuka Antara lain Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro Rektor, Dekan, Kaprodi, Dosen, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro Menandai momen ini berharga dalam mempererat ikatan keluarga akademik Dengan tema Ramadan sebagai esensi silaturahim Menjadi fokus pencerahan dalam acara ini Disampaikan oleh Kustono Selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro Ya berini kan Mengundang atau mengajak mengumpulkan Seluruh keluarga besar Universitas Muhammadiyah Metro Yang suaminya atau istrinya itu kerja disini Maka diajak suami istrinya dan anak-anaknya Supaya bisa hadir bersama bersilaturahim di kampus ini Selain itu juga kita undang para sesepuh kita Pendahulu kita yang dulu melola UE Metro Untuk memberikan semangat kepada kita semua Sekaligus untuk membangun tali silaturahim Dengan sering kumpul kemudian ketemu Yang tadinya gak kenal bisa jadi kenal Kemudian bisa tegur sapa Karena silaturahim ini kan luar biasa sebetulnya Peran dan faedahnya Kalau kita kenal Kita ketemu kan mengucapkan salam Mudah mendoakan Apalagi ini keluarga UE Metro Seharusnya tingkatan silaturahimnya Tidak hanya tak harum kenal Tapi sampai juga saling ta'awun Saling melengkapi Saling mencukupi Saling tolong-menolong Sehingga silaturahimnya terbangun dengan Lebih baik kualitasnya Penganggapannya untuk peserta Apakah peserta mengikuti Bersama keluarga UE Metro Ya saya kira supaya ini bersemangat ya semuanya ya Sehingga kita bertemu dengan keluarga besar UE Metro Karena banyak juga karyawan dosen kita yang baru kan Dengan seperti ini ketemu saling kenal Baik dengan pasangan suami istri Ataupun dengan anak-anaknya Dengan seperti itu maka Tentu harapannya ini Menambah semangat Karena kerja di kampus ini Juga butuh dorongan dari rumah Jadi di rumah juga melihat Wah kampusnya semara semangat Di rumah juga mendorong Supaya kita yang kerja di Universitas Muhammadiyah Ini juga jadi semangat Saya kira gitu Saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang serupa Saya berharap kegiatan-kegiatan yang semacam ini Tidak hanya di Universitas Muhammadiyah Metro Kami selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Berharap bahwa semua amal usaha Yang ada di kota Metro Penting untuk semara membangun selatu rahim Kenapa saya kira tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Rektor Bahwa selatu rahim itu sama-sama kita ketahui Dalam sebuah hari dikatakan bahwa Pertama itu kita dipanjangkan usianya oleh Allah Rezekinya diperbanyakan gitu Maka oleh sebab itu Kegiatan-kegiatan Bentuk apapun itu Dalam rangka meningkatkan selatu rahim Saya kira terus dan senantiasa harus dipupuk dan beristarikan Terus dan waka Saya kira itu Dengan hikmat dan antusiasme Para hadirin menyerat setiap kata-kata bijak yang disampaikan Menjadikan suasana acara semakin penuh makna Acara berlangsung lancar dan menghadirkan kehangatan serta kebersamaan Semoga semangat Ramadan ini terus menginspirasi kita semua Dalam menjaga dan memperkuat silaturahim Serta memperkaya nilai-nilai kebersamaan dalam setiap langkah kehidupan kita Demikian UM Metro News sore kali ini Saya Ismawati Dwi Aryasena Pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!